Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ini adalah aplikasi Find My Phone by Weistel Club. Aplikasi ini sangat berguna buat kalian yang sering lupa naruh HP, baik di dalam rumah, kamar, ataupun kantor. Ya, saya ini merupakan tipe-tipe orang lupaan. Jangan kan HP ya. Kalau lagi main keluar, kemudian lihat cewek, saya sering lupa istri. Ya, jangan ditiru. Ngomong-ngomong lupaan naruh HP, saya cukup berisiul aja, seperti ini. Maka HP akan berbunyi dengan kencang ya. Ini suara yang saya pilih adalah suara kucing. Sekali lagi. Nah, ini sangat cocok. Buat kalian yang sering lupaan, maka silahkan install aplikasi ini. Yuk, silahkan simak video tutorialnya. Ya, aplikasi ini cocok buat semua HP Android. Ukurannya kecil hanya 4,8 MB saja. Sekarang kita buka untuk cara menggunakan aplikasi ini. Berikutnya, kita izinkan aplikasi ini untuk mengakses mikrofon. Kemudian izinkan juga untuk merekam audio. Nah, di sini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan HP yang lupa naruh. Bisa dengan cara bersiul atau melakukan tepuk tangan. Kemudian di sini kita bisa mengatur untuk senter apakah akan dinyalakan atau tidak. Ya, saya sendiri nggak perlu menyalakan senter ya. Karena yang diperlukan hanya suaranya saja. Kemudian untuk gentar pun tidak perlu. Nah, kemudian di sini ada panjang melodi. Apakah akan panjang atau tidak. Di sini saya panjangkan saja. Kemudian untuk volume tentu saja harus full ya. Kemudian sekarang kita pilih konfigurasi. Berikutnya kita pilih nada. Nah, di sini ada 3 macam nada yang bisa kita gunakan. Di antaranya serine. Kemudian kucing. Kemudian suara polisi. Nah, selain itu di sini pun kita bisa memilih nada drink yang ada di HP ya. Nah, di sini saya pilih kucing. Karena memang saya suka kucing ya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kalian bisa memilih satu atau keduanya. Bisa fluid saja atau dua-duanya beserta tepuk tangan. Saya pilih yang fluid saja. Kemudian untuk mengaktifkannya, kita geser di bagian bawah ini. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita pilih sembunyikan saya. Dan sekarang untuk aplikasi ini bisa digunakan. Saya sendiri nggak mau menghapusnya ya. Karena memang saya sering lupa naruh HP. Dan ini dia cara untuk menggunakannya. Ketika saya lupa naruh HP, maka saya cukup bersihul saja. Dan HP akan ditemukan dengan suara nyari. Oke teman-teman, dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.